Tentara Israel telah menembak seorang remaja Palestina hingga tewas. Sembaga tersebut diluncurkan dalam serangan di dekat kota Jenin di tepi barat yang diduduki. Kementerian Kesehatan Palestina mengidentifikasi pemuda itu sebagai Odai Tratsala yang berusia 17 tahun. Dikatakan remaja itu ditembak pada Kamis pagi 14 September 2022 di desa Kurvgan di pinggiran barat Jenin. Konfrontasi pecah setelah tentara Israel menyerbu Kurvgan saat fajar. Setidaknya tiga warga Palestina lainnya terluka, termasuk satu yang dalam kondisi kritis. Menurut informasi, pasukan Israel menggerap ke rumah dua warga Palestina dari Kurvgan yang tewas pada hari Rabu 13 September. Korban bernama Ahmad Abed 23 tahun dan Abdul Rahman Abed 22 tahun. Diduga keduanya telah membunuh seorang tentara Israel dalam baku tembak di pos pemeriksaan militer Jalama di utara Jenin. Akibatnya, keluarga pria tersebut diintrogasi di lapangan sebelum menangkap salah satu kerabatnya. Diketahui Israel secara teratur menghancurkan rumah-rumah warga Palestina yang telah melakukan serangan terhadap tentara ataupun warga sipil Israel. Tindakan ini didasarkan dalam kebijakan yang disebut kelompok hak asasi manusia sebagai hukuman kolektif yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.